Intro Halo Sobat Kampus, gue Sharon, gue Devi Kembali lagi di acara Rehearsound Yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan Dan tentunya memberi informasi seputar musisi Favorit kalian Sobat Kampus Dan kali ini kita akan membahas tentang music yang lagi hits banget nih di kalangan remaja Wah apa tuh? Ada nih yang lagunya Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi Oh gue yang lalu banget tuh, itu kayak lagu indie-indie gitu kan? Bener banget, nah kan kita udah tau kan kita mau bahas apa Tapi sebelum bahas lebih lanjut kayaknya kita harus tau dulu nih Gimana sih sejarah pertama kali musik indie itu datang ke Indonesia Dan gimana juga sih perkembangannya? Wah bener banget tuh, kira-kira apa sih Reh sejarahnya? Jadi musik indie itu sebenarnya indie is not a genre Jadi sebenarnya indie merupakan salah satu gerakan musik yang bebas, merdeka, tanpa terikat dengan label manapun Dan indie pun berasal dari kata independen yang artinya langsung merdeka, bebas deh pokoknya Nah jadi si musik, musik indie ini dia tuh gak terikat sama label manapun gitu loh Terus menurut gue juga tuh ya, kenapa sekarang musik indie tuh terkenal banget di Indonesia Karena serupa yang membuktikan ya, karena dulu tuh masyarakat Indonesia belum mengenal kata indie Dan lebih mengenal kata underground yang lebih mencondong ke keras gitu Dan indie sendiri pun sekarang tuh kayak bisa mengekspresikan diri gitu dari lirik-liriknya Bener banget, karena kita bisa lihat di salah satu lagu indie yang liriknya tuh kayak gini Selama ini kan kita mengenal musik indie tuh kayak lagunya relax dan santai-santai gitu Ternyata bukan itu loh sobat kampus Ya jadi akhirnya kita udah tau nih awalnya apa tuh musik indie Halo sobat kampus, masih seputar musik indie nih Sekarang kita bakal membahas musisi-musisi indie yang terkenal banget nih Apa aja sih? Aku taunya 420, Efek Rumah Kaca, Virsa Besari, Nostres, Pamungkas Masih banyak deh Lo tau gak sih lagunya tuh apa aja? Tau dong, gue yang udah masukin ke dalam playlist gue nih Gue pernah denger lagu Cerengan Rindu, Zona Nyaman, Fana Merah Jambu, Rumah Masih banyak deh Dari yang lo sebutin tadi tuh, lo suka sama siapa sih kira-kira? Kalo gue sendiri sih lebih suka sama 420 sih Karena kemarin kan kayak udah lama nih gue nonton Filosofi Kopi Dan dimana soundtracknya itu lagunya 420 Jadi pas gue denger tuh kayak langsung wah candu banget nih lagu gitu Kalo kamu sendiri nih, kalo gue sih suka sama Virsa Besari Karena lagunya enak banget didengar Dan gue tuh seling dengernya lagu Cerengan Rindu Dan katanya nih, Virsa Besari tuh terkenalnya dari lagu Waktu Yang Salah Bener banget, gue juga suka tuh lagu Waktu Yang Salah Karena di waktu yang salah ini kayak bener-bener galau banget Terus gue kayak punya kenangan tersendiri gitu sama lagi Masih parah-parah Terus kalo menurut lo lagi nih, lo tau siapa lagi sih selain yang tadi lo sebutin Kalo gue sih suka sama efek Rumah Kaca Karena katanya dulu nih ya, efek Rumah Kaca tuh sempet ngajuin bandnya itu ke label musik Tapi ditolak beberapa kali Dan akhirnya mereka tuh bikin aliran musik sendiri Yang enak didengar gitu deh Jadi mereka punya latar belakang masing-masing ya Gimana mereka bisa membuat, menyampaikan inspirasi lewat lagunya Biar bisa didengar banyak orang Dan juga tentunya tidak terikat oleh pihak manapun Tau gak sih sebenernya dari tadi yang kita sebutin tuh musik ini Sebenernya udah ada yang pernah hadir dan akan hadir di Untirta Wah apa aja tuh? Kemarin kan barusan aja ada Malik di Essential Ada opsi DPR dan juga ada Friza Beshari waktu itu di Untirta Cilgon Terus juga ada Danila di Untirta Cilgon juga Terus kamu tau ya gak? Aku tau sih, taunya Pak Mungkas pernah ada tuh di Untirta TV Dalam acara Banten Short Movie 2019 Dan pastinya udah keren banget kan Dan belum lagi nanti bakal ada musik-musik yang bakal dateng lagi kesini Oh iya Sobat Kampus Kemarin kita udah sempet bikin Question Box di Instagram Untirta TV Iya bener banget Dan itu isinya merupakan lagu rekomendasi dari Sobat Kampus Nah ini dia ada 5 tangga teratas dari rekomendasi kalian Yang pertama ada Friza Beshari, Peluku Untuk Pelikmu Dan yang kedua ada Arita Pramono, Sigaret of Hours Yang ketiga ada Hindia, Evaluasi Yang keempat ada Pamungkas, To The Bone Dan yang terakhir ada Febi Putri, Halu Senyumanmu Yang indah bagaikan jandu Ingin terus berlihat walau dari... Masalah yang meneru Oh, perasaan yang rapuh Ini baru sebarunya Biasa saja Tengoklah aku yang tak pernah pergi Bagiku kau tetap yang terbaik Wah, kayaknya lagu-lagu tadi bisa gue masukin ke playlist baru gue Dan tentunya bisa menambah referensi kalian yang baru-baru aja suka musik indie Duh, gak kerasa banget nih Sobat Kampus Kita udah ngemenin kalian sekian lama nih Dari awal kita ngebahas tentang perkembangan musik indie dan sejarah Gimana sih masuknya musik indonesia Dan juga tadi kita tau lagu-lagu dan musisi-musisi indie yang terkenal di kalangan anak-anak indi Dan tentunya yang udah dan akan tampil di Untirta Bener banget Dan untuk Sobat Kampus Jangan lupa terus pantengin IGU TV Buat kalian yang mau masukin lagu kalian ke dalam list rekomendasi kita Yap, betul banget Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian semua Gue Devi Gue Sharon Pamit undur diri dari kalian Dan jangan lupa terus saksikan Reader Sound Di channel Youtubenya Untirta TV Untirta TV TV-nya Sobat Kampus Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax